Di nukil sebuah kisah, seorang soleh di zaman klasik dulu, orang ini miskin hidupnya, pas-pasan. Dia tiap hari mencari nafkah buat keluarganya, kebetulan dia punya istri dan tiga orang anak, setiap hari dia pulang bawa nafkah, kemudian mereka makan. Jadi tidak ada nafkah seperti kita gaji bulanan di zaman itu, mereka pulang bawa. Kalau dapat Alhamdulillah, tidak dapat berarti mereka kelaparan pada hari itu. Satu hari dia pulang ke rumahnya tidak mendapatkan atau tidak membawa apapun. Lalu istrinya berkata kepada dia, mana makanan kita hari ini? Dia bilang, saya sudah berusaha cleaning, saya tidak temukan satu pun tempat yang bisa membuat saya bekerja atau memberikan pekerjaan buat saya. Maka istrinya bilang, dari pagi saya sama anak-anak belum makan, coba carilah sesuatu. Dan pada masa itu, pada masa dulu klasik ini, menjelang maghrib semua sudah tutup. Toko-toko sudah tutup, tidak ada lagi orang yang berkeliaran seperti kita sekarang, mungkin masih banyak orang yang berdagang sampai mungkin ada yang 24 jam bahkan. Maka dia bilang, baiklah, saya coba keluar. Setelah dia istirahat sejenak, di awal malam kalau kita sekitar jam 12, jam 1 malam, dia keluar untuk mencari makanan. Dia bingung, tidak tahu harus kemana. Mengetuk rumah orang pun belum tentu ada yang bisa membukakan pintu buat dia. Maka dia lihat pada saat keluar rumahnya sebuah masjid. Dekat rumahnya kemudian dia mampir di sana. Dan zaman itu pun tidak ada penerangan kayak kita sekarang. Jadi cuma ada obor, dinyalakan oleh marbut masjid, di waktu akan dia butuhkan saja untuk sholat. Setelah itu pada saat malam dibadamkan selepas isya. Maka dia pun masuk kemudian dia wuduh, lalu kemudian dia sholat warakat dan dia sujud sambil memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian luar biasa terjadi dalam kisah yang dikatakan, sang raja yang berkuasa di wilayah itu, tiba-tiba malam itu merasa gelisah. Dan dia ingin, dia tiba-tiba mimpi-mimpi tentang akhirat, tentang kematian, tentang kuburan. Dia ketakutan, dia mengambil beberapa kantong harta simpanan dia. Nama saya itu belum ada perbankan juga. Maka dia bawa, dia mengatakan, Ya Allah, sebagai untuk menebus mimpi saya yang buruk ini. Dan ketakutan saya nanti dihisap di hari kiamat. Saya ingin sedekah malam ini. Pandulah saya agar saya bisa memberikan sedekah kepada orang yang tepat. Maka raja ini pun naik di kudanya, tanpa ada pengawal. Kemudian dia berkata, Ya Allah, tali kekangan kuda ini pun tidak akan saya pegang. Saya akan biarkan saja berjalan supaya kau pandu ke tempat yang tepat. Maka kuda itu pun jalan dan akhirnya mampir di halaman masjid yang tadi ada orang miskin yang sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sang raja bingung, kenapa kudanya mampir di situ dan tidak bergerak lagi. Dia pun turun, dia masuk ke dalam masjid, kena gelap gulita. Sampai dia mendekati mihrab, lalu dia dengarkan ada seseorang yang sedang menangis. Menyampaikan, Ya Allah, sungguhnya engkau lah pemberi rezeki. Engkau tahu aku dengan istilah dan aku belum makan pada hari ini. Dan aku tidak tahu harus minta makanan ke siapa pada malam ini. Kami kelaparan, berikanlah kami makanan, Ya Allah. Maka sang raja ini pada saat dengar itu, menunggu orang ini sampai selesai berdoa. Lalu dia mengatakan, ketahuilah, saya adalah raja wilayah ini. Dan saya mendengar keluk kesahmu tadi. Saya sudah niat ingin bersedekah pada malam ini. Dan saya minta Allah pandu, nyata kuda saya mampir di masjid ini. Dan saya melihat ini adalah rizkimu. Ambillah ini. Dan ketahuilah, saya akan berikan kamu satu memo. Kalau seandainya kamu butuh apa-apa, tinggal datang dan kau akan bisa menemui aku. Karena Allah memanduku untuk menemui malam ini. Maka subhanallah, orang miskin ini mengucapkan kalimat teman-teman sekalian. Kalau seandainya semua muslim punya keimanan seperti ini, sudah luar biasa. Berarti kalimat la ilaha illallah tertanam benar dalam hatinya. Dia mengatakan, wahai raja, kalau seandainya saya punya hajat, maka saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya akan minta kepada raja yang sebenarnya Allah yang telah menggerakkan anda untuk datang memberikan kebutuhan saya pada malam ini. Begitulah saudaraku siiman orang yang memahami la ilaha illallah. Semuanya digantungkan padanya. Terima kasih.